Intro Dalam rangka memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-72 tahun, Polres Tanjung Balai melaksanakan acara syukuran dan dengan mengucapkan rasa syukur, Kapolres Tanjung Balai AKBP Irfan Rifai melakukan pemotongan nasi tumpah. Ratusan tamu undangan dari berbagai elemen masyarakat memadati lokasi acara yang dilaksanakan di Gedung Olahraga Wira Satya Polres Tanjung Balai. Selain itu, tamu dari Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda juga tampak hadir untuk menyaksikan jalannya acara kesiapan Polri dalam mengamankan agenda kemptimas tahun 2018 dan 2019. Kapolres Tanjung Balai AKBP Irfan Rifai dalam kata sambutannya mengatakan bahwa Polri melalui program profesional, modern dan terpercaya atau promoternya telah memberikan dampak positif yang sangat signifikan. Guna meraih kepercayaan publik dan sebagai tindak lanjut dari program reformasi interlang, program promoter dibangun melalui pendekatan profesionalisme dan modernisasi. Menurut orang nomor satu di Mapolres Tanjung Balai itu juga bahwa program promoter itu sendiri difokuskan pada tiga kebijakan utama yang sederhana, yaitu peningkatan kinerja, perbaikan kultur dan manajemen media. Pada kesempatan itu juga, Kapolres Tanjung Balai juga memberikan penalikasi kepada Purna Wirawan dan Warakauri serta memberikan nasi tumpang kepada tiga orang personil. Di antaranya Ibda MJ Buah yang telah memasuki Purna Bakti periode Januari sampai dengan Juni 2018, AKP Abdul Rasid selaku personil tertua dan Bribda Fahri Siregar sebagai personil termuda. Dari Tanjung Balai, Sumatera Utara, Tim Meliputan Jumatah TV, Salam Jumatah! Dan kepada personil termuda, Bribda Fahri Siregar untuk berkenaan. Terima kasih telah menonton!